Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Air Movie Melanjutkan dari episode sebelumnya Masih dalam perjalanan Boran berkata Kita sudah dekat Jangan takut ataupun khawatir Esri Gun Hatun Kita akan menemukan mata-matamu dengan aman dan sehat Insyaallah Mendengar ini Esri Gun bertanya Kenapa aku harus takut? Dan Boran menjawab Ya orang-orang kafir selalu menyerang kita Apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak disini? Dengan sombong Esri Gun mengatakan Pergelangan tanganku cukup kuat untuk bertarung Boran Up Aku akan back-back saja jika kamu tidak disini Melihat Boran membawa seekor burung Esri Gun bertanya Kenapa kamu membawa ini? Dan Boran menjawab Setelah penyergapan terakhir Aku memutuskan untuk menyimpannya bersamaku Ia mengenal Yeni Seher dengan baik Aku harus melindungimu Itu sebabnya aku mengambil tindakan pencegahan Eh kita hampir sampai Lalu Esri Gun mengatakan Aceren pasti sudah berada disana Setibanya di tempat pertemuan Hal mengejutkan terjadi Mereka menemukan Aceren yang sudah tidak bernyawa Dan dengan sigap Boran menerbangkan burung itu Untuk memberi kabar ke Yeni Seher Tidak lama Naiman datang seraya berkata Aku sudah menunggumu Esri Gun Dia mati di tanganku Sekarang aku akan membunuhmu Lalu Esri Gun mengatakan Jika kepalamu masih di pundakmu Aku harus membunuhmu sebelum aku mati Dan saat Naiman memerintahkan nokersnya untuk menyerang Esri Gun berkata kepada Boran Kamu bilang pedangmu tajam Mari kita lihat apakah itu benar Kemudian Boran dan para alpennya Mulai melontarkan tembakan panah ke arah para nokers Dan pertarungan pun terjadi disana Sahabat kita beralih sejenak ke Sogut Melihat wajah Orhan dan Aladin murung Kumara Abdel bertanya Apa yang membuat kalian kesal? Dan Aladin menjawab Setengah dari karung itu penuh dengan batu Kumara Abdel Kami memeriksa karung di pasar Orhan juga mengatakan Kami menangani masalah ini Tapi kami kesal Ayahku bekerja keras untuk rakyatnya Dia tidak pernah berhenti berjuang Tapi para pedagang melakukan ini Dan Aladin mengatakan Kita memimpikan negara Kita tidak dapat memiliki negara dengan mereka Namun Kumara Abdel mengatakan Tentu kita bisa Tidak peduli berapa banyak kalian mencoba menghilangkan batu Akan selalu ada batu di dalam biji-bijian Tapi kita tetap akan memindahkan batu-batu itu Ayo ambil ini Kita membutuhkan dua cangkir biji-bijian Baiklah waktu yang diberikan adalah milik Allah Orhan Dan manusia juga milik Allah Tapi ketahuilah Tidak ada apa-apa jika tidak ada waktu Dan tidak ada apa-apa jika membuang-buang waktu Seperti halnya satu gunung Air mirip dengan yang lain Manusia setiap kali mereka hidup Mirip satu sama lain Fikirkan tentang Kabil Ketika dia membantu seseorang Dia akan memberikan harta miliknya yang paling buruk Tapi Kabil sebaliknya Dia memberikan yang terbaik dari mereka Sekarang juga seperti itu Ada Kabil dan Kabil Mendengar ini Orhan mengatakan Kau benar Kumara Abdel Tapi itu masih mengganggu ku Dan Kumara Abdel mengatakan Tentu itu akan mengganggu mu Itu pasti Dimana ada yang salah Sesuatu yang bertentangan dengan ridha Allah Kita akan memperbaikinya dengan tangan kita Jika kita tidak bisa memperbaikinya dengan tangan kita Maka kita akan memperbaikinya dengan pedang kita Jika itu juga tidak membantu Maka kita akan menyesali hal buruk itu dengan hati kita Lalu Aladin mengatakan Alhamdulillah Tangan kami sudah cukup Kumara Abdel Melihat kantong itu Orhan bertanya Untuk apa kantong-kantong ini? Dan Kumara Abdel menjawab Tangan kita sudah cukup Itulah mengapa? Ini untuk itu Seperti halnya kesuciannya Omer tidak membiarkan burung-burung itu berhenti Osman Bey juga tidak Kita menaruh bagian mereka di tas yang berbeda Kita akan menemukan bangsa yang kita impikan Kita akan menemukan negara tempat kita memikirkan makanan Yang dibutuhkan burung dan serangga di pegunungan Baiklah, ayo Burung-burung dan serangga mereka sedang menunggu makanan Sementara itu Saat Fatma hendak membawa Halimeh pergi dari Yenisehir Seketika Ulgen memanggilnya Takut ketahuan Fatma pun bersembunyi di dalam kereta Melihat Halimeh terbaring sendirian di gazebo Membuat Ulgen bertanya-tanya Tidak lama seorang Alpen datang memberi kabar bahwa Boran disergap Karena kehamilan Malhun, Karabeh melarang dirinya untuk mengendarai kuda Kemudian mereka pun berangkat dengan menggunakan kereta yang dimana Fatma bersembunyi di dalamnya Sahabat kita kembali lagi ke hutan Pertarungan masih berlanjut Melihat Boran terluka membuat Esri Gun sangat khawatir Kemudian Boran memintanya untuk pergi melarikan diri Namun Esri Gun menolaknya dengan mengatakan Aku bukan tipe orang yang meninggalkan orang Boran Kita berdua keluar dari sini atau tidak satupun Kemudian pertarungan pun terus berlanjut Saat mereka nyaris kalah Malhun dan pasukannya pun tiba Melihat itu membuat Boran dan Esri Gun tidak kalah semangat untuk melawan para knockers Sahabat kita beralih sejenak ke Osman dan pasukan Alpennya Sesuai prediksi Saat unit terdepan melintas Dengan sigap para Alpen menyergap mereka Mereka terus melontarkan serangan panah ke arah para tentara Merasa terkepung para komandan memerintahkan tentaranya untuk mundur Namun hal mengejutkan langit terjadi Osman dan pasukan Alpennya datang dari arah belakang Dengan berkata Selamat datang di tanah Turki Lalu salah satu komandan mengatakan Kami datang padamu Osman Dan Osman mengatakan Kami datang kepada kalian Jadi kalian tidak akan lelah Lalu komandan lain mengatakan Setelah kami membunuh para beimu Kau akan menjadi yang berikutnya Tapi kau membuat segalanya lebih mudah bagi kami Dengan datang lebih awal Dan Osman mengatakan Yah agama kami memerintahkan kami demikian Jangan dipersulit jika bisa dipermudah Jadi aku dan Alpenku akan memudahkan kalian Namun hal yang tidak diduga terjadi Beberapa tentara lain datang dari berbagai arah Menyaksikan itu Osman berkata Begitukah? Baiklah Ini adalah medan perang kita Kemudian dengan menyerukan takbir Allah Mereka pun bertarung dengan penuh keberanian Sahabat kita beralih lagi ke Malhun Mengetahui bahwa putrinya ada di sana Jelas membuat Malhun sangat terkejut Namun hal itu memberikan celah kepada Naiman Untuk bisa lebih mudah menghancurkan Osman Dia pun berjalan ke arah Fatma dengan penuh kejahatan Melihat itu membuat Malhun semakin khawatir Kemudian meminta putrinya untuk pergi melarikan diri Kembali lagi ke Osman Pertarungan terus berlanjut Namun satu persatu Aktemur, Turhan, Besungur dan Alpen lainnya terjatuh Karena tidak kuasa lagi melawan serangan Melihat itu membuat Osman hilang kendali Namun dengan terus menerus menyuruhkan takbir Allah Membuat mereka bangkit lagi dengan penuh semangat dan keyakinan Kemudian Osman berkata Kita akan membunuh seribu dari mereka Untuk setiap Alpen yang mereka bunuh Allahu Akbar Kemudian mereka pun bertarung dengan semangat baru Sahabat bergabunglah terus bersama kami Untuk mengetahui kisah selanjutnya Terima kasih telah menonton